Terima kasih telah menonton Pemain asing dijadwalkan berangkat, Rabu, 25 Mei 2022, malam ini Sementara dua lainnya pada akhir pekan Malam ini berangkat, satunya tanggal 28, satunya, lagi, tanggal 29 Ungkap Aji Santoso usai memimpin latihan di lapangan Tor, Rabu, 25 Mei 2022 Sementara, satu-satunya pemain yang baru bergabung dengan tim adalah Leo Lelis Dia bahkan sudah turun dalam uji coba melawan Persisolo Aji memang meminta ketiganya untuk cepat bergabung dengan tim Jika tidak, Persebaya akan mencari kandidat lain untuk mengisi slot pemain asing Saya warning untuk tanggal 29 maksimal sudah berangkat Kalau enggak saya cancel, biar dia cepat-cepat datang, jelasnya Tapi kayaknya insya Allah semua oke Berita terakhir tadi jam 1, siang, semua oke 25, 28 sama 29 Mei, tegas Aji sementara Untuk komposisinya tidak berubah Aji akan mendatangkan dua legion asing dari Brazil Sementara slot pemain Asia dari Jepang Dari Brazil 3 orang, termasuk Leo Lelis Dari Jepang 1 orang, tandas juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut Sementara, pemain yang dikabarkan akan datang paling awal adalah Igor Vidal Gelandang asal Brazil tersebut selama ini memang dikaitkan dengan tim kota pahlawan Ternyata manajemen Persebaya Surabaya membuktikan janjinya Untuk mendatangkan pemain asing baru itu Akhirnya Bonek dan Bonita pun gembira dengan berita ini